Intro Desas-desus kabar Raffi Ahmad bakal membeli klub 3-2 Cilegon United yang sempat membuat heboh warga Banten, khususnya kota Cilegon, akhirnya mulai terjawab. Kepastian tersebut diketahui dari unggahan foto akun Instagramnya. Akun tersebut mengunggah foto Raffi Ahmad berpose bersama rekannya dan juga Presiden Klub Cilegon United Yudi Aprianto sambil memegang map coklat berlogo Klub Cilegon United. Unggahan tersebut pun langsung mendapat ribuan respon dari para pengguna Instagram. Melihat hal ini, pihak manajemen Cilegon United tidak menampik isu tersebut. Melalui Presiden Klubnya, Yudi Aprianto justru mengakui adanya komunikasi terkait ketertarikan Raffi Ahmad terhadap Klub Kebanggaan Warga Cilegon. Yudi menyebut ketertarikan Raffi Ahmad terhadap sepak bola, yaitu atas dasar ingin memajukan sepak bola Indonesia, sementara dipilihnya Cilegon United lebih karena kedekatannya yang sudah terjalin sejak lama. Berkenalan sudah lama, ya. Dari 2020 saya sudah berkenalan lewat sepak bola, ya, pan tim, ya kan. Ya, artinya ya awalnya kita, ya karena juga kondisinya Cilegon yang saat ini juga kita butuh support, butuh support apa ya, ya, finansial. Karena juga di masa pandemi ini juga sulit buat saya, gitu kan. Ya, kita melakukan komunikasi yang intent lah. Tapi semua itu belum kita putuskan, gitu. Masih kita rapatkan sampai hari ini, besok. Nah, nanti dealnya itu pada hari Rabu. Hingga saat ini memang kedua belah pihak, baik Raffi Ahmad maupun Cilegon United masih belum menemui kata sepakat. Apakah Sang Sultan Andara bakal mengakuisisi klub Cilegon United atau sekedar menanam saham klub berjuluk The Vulcano tersebut? Ya, saya pengennya Raffi bergabung di rong-rong saham di saya, ya kan. Tapi itu saya serahkan semuanya kepada beliau. Kalau beliau pengen mengakuisisi, ya, itu harus itu yang terbaik mungkin, gitu kan. Tapi kalau ada saham di Cilegon United, ya monggo. Tapi kalau mau akusisi, ya silakan, gitu. Itu belum kita putuskan, gitu. Kita masih mempelajari juga, ya kan. Masih kita diskusi juga untuk semua halnya, gitu. Jadi, ini belum ada keputusan hal pikir, gitu. Secara tim istri, kita sudah bismillah, gitu kan. Tetapi secara hitam-hitung putih, kita belum ada komunikasi yang intent, yang fasti, gitu. Selanjutnya, pihak Cilegon United kabarnya bakal kembali bertemu dengan Sang Sultan Andara pada selasa malam dan mengumumkan hasil pertemuannya pada Rabu sore nanti. Artinya, Sang Sultan Andara Raffi Ahmad memang betul selangkah lagi bakal menjadi pemilik klub Cilegon United. Terima kasih. selamat menikmati